Edukasi tentang kodam itu menjadi penting, karena itu yang sekarang menjadi fenomena. Maksudnya, kodam itu adalah penjaga. Kita harus meyakini bahwa setiap orang itu pasti ada penjaga. Setiap jiwa yang lahir itu memang sudah diturunkan penjaganya. Bahkan sejak dari dalam perut pun kita sudah ada penjaga ya, dengan saudara empat kita. Kemudian setelah kita keluar, kita juga punya penjaga-penjaga tambahan, di mana itu berasal dari leluhur kita. Kodam itu kan sebetulnya energi. Yang ada pada diri manusia, baik itu exclude atau ditambahkan, atau memang yang dari dalam orang itu sendiri, yang diyakini. Nah, itu kan kalau dalam ilmu spiritual kan sebetulnya balik lagi energi. Sesuatu yang diyakini dan itu menjadi sebuah kekuatan itu kan energi. Jadi, dengan cara apa ya tentu yang paling mudah bagi saya adalah dengan namanya. Apapun kodam atau energi yang kamu miliki, itu tidak akan mengurang dan melebihkanmu. Kamu itu sudah akan cukup tanpa kodam itu. Setiap manusia itu sudah punya inner self, punya the self, punya kekuatan dalam dirinya. Atau kalau dalam bahasa Jawa itu pancer. Itu kayak additional gitu loh mas. Yang penting adalah kita terhubung dengan diri kita yang lebih dalam. Walaupun kita ada kodam dan itu sesuai dengan keinginan kita, ya itu berarti beriringan. Terima kasih telah menonton! Selamat malam, Mbak Listi. Selamat malam, Mas Indra. Terima kasih, Rahayu. Sudah hadir kembali di Ngajiroso. Kita akan saya awali dengan fenomena cek kodam yang sungguhan gitu ya. Yang sungguhan gitu. Karena yang rame di TikTok itu kan misalnya namanya siapa? Andin gitu. Kodamnya apa gitu. Badak berculah satu gitu kan. Banyak kayak gitu gitu. Nah saya ingin Mbak Listi memberikan edukasi gitu ya. Karena Mbak Listi kan juga banyak klien yang konsultasi soal fenomena cek kodam ini gitu. Tetapi sangat edukatif sekali gitu waktu tadi kita ngobrol di balkon gitu kan. Nah Mbak Listi, mohon untuk dibuka gitu ya. Secara vulgar barangkali tentang kodam gitu. Ini sudah banyak yang komen gitu. Chandra, kodam apa? Mbak Listi, mohon go. Silahkan, silahkan Mbak Listi. Oke, terima kasih Mas Hendra untuk kesempatannya. Sebetulnya kita perlu menyadari ya terlebih dahulu apa makna kodam. Kemudian apa fungsinya atau manfaatnya yang bisa dirasakan secara langsung. Karena kita ini jiwa-jiwa yang sedang belajar spiritual. Nah banyak sekali jebakan-jebakan spiritual kalau kita nggak aware itu otomatis akan membuat kita malah downgrade secara vibrasi. Contoh, ketika orang tidak paham kodam itu apa, dia merasa bahwa, oh aku ini harus ada, harus punya. That's why aku mau cek kodamku itu apa. Kemudian dia diberitahu bahwa kodamnya A. Tapi dia sendiri tidak tahu kodam ini berasal dari mana atau bagaimana cara mengaktifasinya atau terhubung dengan kodam tersebut. Sehingga orang ini hanya terjebak pada kesombongan. Mungkin karena kodamnya ini dengan pemahaman atau makna kata yang besar. Contoh yang terkenal gitu. Akhirnya orang ini terjebak hanya pada ego. Oh ternyata aku punya kodam yang sakti. Lalu untuk apa? Padahal spiritual itu sendiri kan adalah sesuatu yang akan memproses diri kita, batin kita. Sehingga itu tercermin keluar dari cara kita berbicara, cara kita berpikir, bersikap. Itu jadi lebih positif. Nah itu yang agak dikhawatirkan sih Mas sebetulnya. Itulah kenapa kayak edukasi tentang kodam itu menjadi penting. Karena itu yang sekarang menjadi fenomena. Maksudnya kodam itu adalah penjaga. Kita harus meyakini bahwa setiap orang itu pasti ada penjaga. Setiap jiwa yang lahir itu memang sudah diturunkan penjaganya. Bahkan sejak dari dalam perut pun kita sudah ada penjaga ya dengan saudara empat kita. Kemudian setelah kita keluar, kita juga punya penjaga-penjaga tambahan. Dimana itu berasal dari leluhur kita. Karena tidak mungkin kan kita di usia-usia yang masih sangat muda kemudian bertapa ke gunung-gunung. Memang sengaja ngayuh ilmu. Kan ada yang tidak demikian ya Mas. Tapi dia punya kodam atau penjaga. Ya itu biasanya dari DNA leluhur. Atau dari leluhur yang diturunkan. Nah kodam itu sendiri sebetulnya adalah penjaga. Fungsinya penjaga itu kan menjaga. Supaya si manusia ini selalu mawa, selalu waspada. Dan diberikan kelebihan-kelebihan yang positif untuk membangun sektor-sektor hidupnya. Contoh ada kodam yang pernah saya baca dari klien. Ini juga dari leluhur dimana dia punya spekulasi yang bagus. Sehingga dia kalau membaca orang dalam bisnis terutama. Dia bisa melihat oh orang ini berpotensi loh untuk bisa jadi talent yang bagus. Oh orang ini bisa loh diandalkan dan dia punya tanggung jawab yang besar. Nah ketika si orang yang punya kodam yang spekulasi bagus ini. Ketika dia ambil orang ini. Orang ini beneran jadi sukses. Bukankah berarti dia juga light worker. Karena dia memberikan kesempatan orang ini dan menjadi jembatan orang ini untuk sukses. Jadi light worker itu tidak hanya kayak kita, oh kita bekerja di jalan cahaya, kita meditasi. Tapi orang-orang yang dia menggunakan kelebihannya atau energi kodamnya untuk sesuatu yang positif. Membangun lapangan kerja bagi orang lain. Meningkatkan potensi seseorang dan orang itu sukses. Dia juga light worker. Nah contohnya kodam itu seperti itu mas. Karena saya tidak berangkat dari pakem yang pada umumnya ya kayak, maaf kayak rawar, rontek apa segala macam. Mungkin saya tidak begitu belajar tentang itu. Tapi kodam itu saya lambangkan itu sebagai energi. Apakah orang ini punya kodam yang arahnya penyembuhan. Atau arahnya ini untuk bisnis. Atau mungkin arahnya ini untuk, maaf ya, sexual appeal. Ada kan memang perempuan yang dia mungkin menjadi talent model atau apa. Jadi dia memang ada keturunan atau memang punya kodam tersebut yang membuat auranya itu lebih magnetis. Nah ini kan juga kodam. Mungkin penyebutannya dalam metode yang lain. Contohnya ajian pengasihan atau apa. Tapi sebetulnya memang ada orang yang kodam alaminya memang seperti itu mas. Apa sih yang dibutuhkan oleh Mbak Listi untuk kemudian menganalisa kodam para klien gitu ya. Yang dibutuhkan harus store apa saja gitu. Terus butuh waktu berapa lama kemudian untuk mendeteksi kodam itu sampai kemudian bisa mengedukasi ini klien diarahkan sesuai dengan kondisi real setelah dibaca dan itu bisa bermanfaat untuk keberhasilan hidupnya gitu. Jadi sebetulnya gini mas, kodam itu kan sebetulnya energi yang ada pada diri manusia baik itu exclude atau ditambahkan atau memang yang dari dalam orang itu sendiri yang diyakini. Nah itu kan kalau dalam ilmu spiritual kan sebetulnya balik lagi energi. Sesuatu yang diyakini dan itu menjadi sebuah kekuatan itu kan energi. Jadi dengan cara apa ya tentu yang paling mudah bagi saya adalah dengan nama lengkap. Lebih bagus ketika ada interaksi ya mas ya otomatis kan saya juga bisa terhubung gitu. Dan yang pasti orang itu memang niatnya positif karena dia sedang mencari ilmu untuk dirinya dalam artian pengetahuan. Memang orang ini sangat didorong oleh keinginan terdalamnya untuk memahami dirinya lebih dalam. Jadi bukan untuk iseng. Karena kalau orang sudah iseng kan nggak terbangun trust ya mas. Jadi saya juga sebetulnya nggak mengenali beberapa orang yang memang iseng. Dia tidak butuh di edukasi, dia hanya membutuhkan celah gitu loh. Jadi ya mungkin apa yang dibutuhkan adalah nama lengkap, kemudian ketersediaan diri memang untuk belajar. Untuk memahami kehidupan ini lebih dalam dan yang pasti ada trust. Karena tidak setiap orang datang ke saya itu kan semua kan ada koneksi mas. Koneksi dari jiwa ya. Jadi yang merasa terpanggil saja sih sebetulnya. Butuh berapa lama mbak menganalisa kodam itu sampai kemudian mengedukasi sampai tuntas itu? Tergantung konteksnya mas. Karena setiap orang cara penangkapan ya pemahaman, penyerapannya kan beda-beda. Tapi kalau saya menyampaikan dari nama ya itu biasanya spontan. Oke. Spontan. Hendra gitu. Ini nggak apa-apa nih disini. Nggak, sepintas gitu. Oke. Kalau Mas Hendra sebetulnya memang energinya atau kodamnya ini kan lebih ke hal-hal yang sifatnya bisnis ya. Makanya kalau mungkin orang berpikir Mas Hendra ini punya adian apa ya, bikin orang itu percaya. Atau sebetulnya ini bisa dilihat dalam bentuk karismatiknya atau aura atau wibawa. Makanya kalau dalam bisnis bagus mas. Tapi mungkin kan kodam itu spesifik ya. Ada yang memang arahnya penyembuhan kah atau memang untuk bisnis. Jadi pasti ada beberapa aspek yang lain mungkin nggak luck. Tidak beruntung. Dan it's okay. Tidak semua manusia kan harus baik dalam segala aspek. Jadi memang bagusnya di contoh seperti yang saya sebutkan tadi di klien. Mungkin bagus juga di spekulasi. Jadi kayak mungkin arahnya bakalnya mungkin ke hal-hal yang berbau bisnis ya. Bisa jadi kayak properti, saham. Tapi lebih bagusnya memang yang langsung berinteraksi dengan manusia. Jadi kayak mungkin recruitment atau kerjasama untuk mengolah sumber daya itu bagus. Pokoknya kalau baca aku harus baik-baik gitu ya mbak ya. Yang jelek-jelek, janganlah. Aku nggak butuh itu. Aku sering debat sama orang gitu ketika kemudian menganalisa gitu. Oh nanti tahun sekian bakal kayak gini. Wah gombal kamu aja ya. Tapi nggak harus misalnya mbak karena penontonnya ngajir oso itu kan dari berbagai macam tempat gitu ya. Ada yang di Indonesia sendiri, ada yang di luar negeri banyak gitu ya. Misalnya harus ke Bali kan kasihan mbak Listi gitu. Bisa nggak sih gitu ketika kemudian teman-teman ini pengen bener-bener mengenali jati dirinya, potensinya gitu ya. Kelebihannya, pendampingnya mungkin. Yang kemudian itu diorientasikan setelah mendapatkan masukan dari mbak Listi hidupnya bisa menjadi lebih baik. Itu di-create by phone gitu atau by video call gitu. Itu memungkinkan nggak sih mbak? Kalau by phone memungkinkan mas. Kalau saya jujur lebih nyaman by phone daripada video call. Oh gitu ya. Nggak suka ya video call ya. Karena lebih bisa fokus ya mas. Oke oke oke. Karena kita nggak ke distract visual atau apapun gitu. Dan kadang-kadang klien kan tidak setiap kita melakukan interaksi itu mereka dalam kondisi yang fit atau mereka mungkin. Mungkin ada distraksi mungkin karena mereka harus bersama dengan anak atau apapun. Jadi kita sama-sama saling menghargai privasi. Biasanya butuh berapa menit mbak untuk sampai finishing gitu? Setengah jam kan? Tergantung orangnya masing-masing. Oh gitu. Karena gini mas. Kita ini kan sebagai fasilitator ya. Kita tidak bisa menjamin apapun. Balik lagi pada kesadaran setiap manusia. Ada orang yang diberitahu. Oke saya cukup aja cuma sampai kudam saya apa. That's it. Saya cuma butuh itu. Ada yang memang dia, oh ya lalu bagaimana supaya saya bisa lebih terkoneksi? Bagaimana saya mengendalikannya? Nah itu kan tergantung orangnya mas. Apakah orang ini mau atau tidaknya kan? Nah kalau misalnya yang rame di apa tuh namanya di tiktok gitu ya. Itu kan sampai misalnya badak berculah satu. Kodamu tikus, kodamu singa, kodamu pria apa gitu itu bagaimana mbak? Kalau menurut saya anggap saja itu entertainment ya mas. Oh gitu. Hiburan. Kita memang orang-orang Indonesia saat ini sangat-sangat butuh hiburan mas. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena banyak tekanan yang kita alami dari sejak pandemi itu membuat orang benar-benar kayak merasa butuh hiburan. Sekarang kita bisa cek kayak tayangan-tayangan televisi yang mereka komedi-komedi itu kan banyak ditonton. Contohnya kayak Alaport Park dan sebagainya. Itu kan sangat-sangat menarik minat orang-orang Indonesia. Jadi anggap saja kita gini mas kalau konsep saya hidup sekarang ya kita jangan terlalu serius tapi jangan terlalu santai juga. Maksudnya biarlah orang melakukan apa yang dia suka. Kita juga berhak untuk menyaring gitu loh. Masa kita orang yang sudah berjalan di spiritual sejak 2020 karena ada Great Awakened masa akan menelan mentah-mentah 100% kan? Harusnya tidak. Itu balik lagi. Setiap orang diuji. Semakin ke sini orang semakin diuji. Apa yang disediakan oleh semesta ini dalam bentuk hiburan atau apa. Ini kan bentuk pengujian, pengurnian gitu loh. Banyak orang yang sekedar iseng, cuma pengen tahu, udah. Tapi tidak meyakini 100%. Ya itu adalah bentuk ujian-ujian. Secara konkret barangkali bisa nggak disimulasikan gitu. Misalnya dia sudah kirim nama lengkap gitu ya. Syukur-syukur misalnya sama dilengkapi dengan tanggal lahir dan jam. Atau bagaimana gitu. Terus kemudian Mbak Listi mulai obrolan gitu. Itu simulasinya akan seperti apa gitu. Karena dari kemarin aku banyak di Uber sih. Mas ini apa tuh pengen konsultasi sama Mbak Listi dan lain sebagainya gitu. Itu gimana Mbak? Simulasi tentang pembacaan. Pembacaan. Kodam ini cek kodam. Biasanya tetap perkenalan dulu. Kemudian kan nama lengkap. Dari situ mungkin ada kalau lebih bagus interaksi by phone kan saya bisa sedikit. Energi. Energi ya. Kemudian biasanya saya tipikal orang yang suka interaksi langsung. Karena apa yang saya baca ini saya akan pertanyakan balik apakah relate. Oke. Karena saya tipikal orang yang apa yang saya sampaikan tuh jangan ditelan 100%. Kalau correct me if I'm wrong. Tapi kalau saya benar tolong berikan feedback gitu loh. Supaya saya bisa membaca lebih dalam. Kan kita kayak kalau membaca orang tuh seperti pintu ke pintu ya mas. Ketika kita oh secara general kamu seperti ini. Apakah yang saya bacakan ini relate sebelum kita melangkah lebih dalam. Oh ya relate kak Listi. Oke baru kita masuk ke pintu berikutnya. Jadi kita orang itu harus secara sadar menyediakan dirinya untuk dibaca. Karena kodam itu kalau menurut saya pribadi ya mas. Tidak sembarang. Karena kita pun sebagai praktisi tuh harus ada kode etik. Kita harus orang itu bersedia untuk dibaca. Tujuannya harus jelas. Bukan untuk iseng atau hal-hal yang negatif lainnya. Dan supaya kita sama-sama dapat berkat gitu loh mas. Sama-sama bekerja di energi yang arahnya positif. Tapi apakah semua orang sebenarnya punya kodam mbak? Sebetulnya semua orang punya kodam karena konteksnya saya bahasnya energi. Kodam adalah energi. Tapi kan balik lagi mas. Ada kodam yang seperti empat. Semua orang pasti punya empati. Tapi ada empatinya tinggi, sedang. Dan ada anti empat. Kodam pun demikian. Ada yang kodam powernya besar. Contoh kayak orang biasanya saya temui ketika mereka kodamnya lebih ke harimau gitu ya. Bentuk animal spiritnya contohnya harimau. Mereka memang cenderung temperamental. Tapi apapun itu temperamental itu kan juga bentuk energi ya. Itu besar. Makanya kehadiran orang ini pasti kayak ketika dia masuk ke ruangan. Mungkin orang akan tetap menoleh ke dia. Jadi ada semacam aura yang besar gitu loh. Kenapa kemudian munculnya animal spiritnya kenapa halus harimau gitu. Kenapa enggak singa gitu. Padahal kan gitu itu apa yang membedakan. Yang membedakan antara satu dengan yang lain tuh karena leluhurnya dulu kan setiap leluhur itu pasti menekuni ilmu yang berbeda-beda. Dan balik lagi leluhur itu meyakini dirinya ini dijaga oleh apa gitu loh. Animal spirit itu kan sebetulnya penjaga teritori mas. Dari suatu wilayah. Contoh mitosnya ada burung phoenix, ada apa. Nah mungkin ketika orang berspiritual dan dia tuh menyalami ilmu tertentu. Dia mendapat pawisik atau dia melihat vision bahwa oh saya didatangi oleh burung phoenix yang besar. Dan semenjak itu si orang ini meyakini bahwa dirinya dijaga oleh burung phoenix. Karena itu diakini, karena itu diimani. Itu kan energinya semakin kuat dan diturunkanlah ke cucunya. Dan cucunya juga memiliki karakter energi yang sama dengan leluhurnya. Jadi nyambung. Mas apakah kodam itu terbatas dalam bentuk-bentuknya gitu? Apakah kodam sesuai dengan pikiran atau belief orang itu? Itu gimana? Kalau saya setuju belief orang itu. Oke. Berarti kita sebenarnya bisa dong nge-create kodam kita sendiri gitu? Iya, that's why saya bilang dari tadi sesuatu yang diakini. Contoh kayak gini loh mas. Ini loh pusakannya ini dari mbahmu. Tapi kita tidak terhubung langsung dengan beliau gitu ya. Ini dulu isinya begini. Walau kita belum tahu tapi karena kita belief in something yang kita yakini itu ada jadi sesuatu yang ada. Iya, iya. Semacam kita kasih afirmasi lah. Oh saya meyakini bahwa ini adalah energi yang kuat. Ini harus dimandikan setiap satu suruh contohnya. Oh saya meyakini bahwa ini harus butuh minyak-minyakan dan sebagainya macamnya. Ini akan jadi sakral. Jadi balik lagi kalau kita mungkin orang luar negeri gak paham kodam mas. Iya, iya. Ya sama seperti orang Indonesia kenapa ada pocong, kuntilanak dan sebagainya di luar negeri gak ada. Berarti bisa ya misalnya mulai sekarang gitu kita benar-benar meyakini secara utuh gitu. Tanpa ada keraguan sedikitpun di dalamnya gitu. Dan kemudian kita transformasikan keyakinan itu ke anak kita, ke istri kita gitu, ke anggota keluarga kita. Bahwa di depan rumah itu ada sosok animal spirit yang menjaga rumah kita. Sosoknya itu burung Garuda gitu. Suatu ketika barangkali orang bisa ngelihatnya itu karena energi itu bisa menggumpal dan benar-benar bisa terwujud. Seperti itukah kira-kira? Mungkin bisa jadi seperti itu mas. Atau bisa jadi karena energi keyakinan orang itu kuat semestinya itu kan merespon. Nah. Bisa jadi energi burung Garuda jika memang ada ya mas. Jika memang ada si sosok atau energi burung Garuda ini ya dia akan mendekat ke sesuatu yang membutuhkan dia. Bukankah semesta itu akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Iya, 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 iya. Makanya bukan saya tidak setuju atau setuju tentang cek kodam dan sebagainya. Saya sangat menghargai apa yang dilakukan spiritualis nusantara yang memang sedang banyak membangkitkan. Saya salut karena setiap orang berani menawarkan sesuatu yang baru dan ini jadi fenomena. Nah, cuman ya tetap jangan sampai kita orang-orang yang baru belajar spiritual ini mencerna tanpa ada landasan gitu. Jadi ya kayak oke, anggap aja itu kayak oh ini fenomena yang sedang berjalan. Nah, setelah konsultasi cek kodam itu sudah diberikan edukasi gitu ya, pengarahan sama Mbak Listi gitu. Harapan Mbak Listi gitu sebagai pembaca gitu, apa yang perubahan hidup seperti apa yang bisa dialami oleh klien gitu? Lebih yakin dengan apapun yang ada pada dirinya saat ini. Misalkan dalam pembacaan kodam itu kan tidak selalu mungkin kita dapat yang bagus-bagus ya. Contoh kayak harapannya aku pengennya yang burung Garuda contohnya. Tetapi mungkin arahnya dia healer. Karena leluhurnya dulu praktisi yang dia tuh kayak pijat bayi, urut untuk anak cucunya, kayak gitu. Jadi kan memang arahnya penyembuhan ya. That's why dia punya rasa peduli yang tinggi terhadap sesama. Nah, harapannya dia kan mungkin aku harus bagus loh di relasi yang cari-cari rekan bisnis apa segala macam. Nah, mungkin tidak sesuai keinginan. Jadi harapan saya adalah apapun kodam atau energi yang kamu miliki, itu tidak akan mengurang dan melebihkanmu. Kamu tuh sudah akan cukup tanpa kodam itu gitu. Setiap manusia itu sudah punya inner self, punya the self, punya kekuatan dalam dirinya. Atau kalau dalam bahasa Jawa tuh pancer. Itu kayak additional gitu loh mas. Yang penting adalah kita terhubung dengan diri kita yang lebih dalam. Kalaupun kita ada kodam dan itu sesuai dengan keinginan kita, ya itu berarti beriringan. Oke, berarti setelah dibacakan itu, teman-teman paling nggak tahu. Oh, pantes aku selama ini cari rezeki susah. Ternyata aku tidak sesuai dengan bakat alami yang ada di dalam diriku dengan pekerjaanku yang saat ini. Itu sampai ke sana juga berarti. Bisa, mungkin juga terkait dengan karakter mas. Karena orang-orang dengan kodam tertentu karena dia tidak menyadari itu. Oh, ternyata aku bagus di situ ya. Kok saya nggak nyadar? Nanti jadi lebih aware. Sebetulnya tujuannya cek kodam itu kan membuat orang lebih aware akan dirinya. Oh, ternyata aku punya hidden potensial. Kayak gitu. Oke, baik teman-teman semuanya yang misalnya masih bingung tentang kodam gitu ya. Energi ku gitu ya. Energi ku yang dominan itu apa gitu. Silahkan nanti bisa hubungi kita untuk konsultasi langsung dengan Mbak Listi. Kalau nggak bisa ketemu langsung, mungkin bisa lewat baik pun gitu ya. Untuk mengetahui kodamnya teman-teman apa gitu. Energi. Energi ya Mbak Listi ya. Energi ya. Jadi bukan terus kemudian namanya siapa misalnya Ananda siapa gitu ya. Terus kemudian kodammu tikus. Nggak seperti itu ya Mbak ya. Jadi harus punya Nanda Sandu lo tidak seperti itu. Oke, sip 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 sip. Thank you, thank you Mbak Listi. Terima kasih banyak ya. Terima kasih.